Kaisoku Sentai Gokaiger Kaisoku Sentai Gokaiger merupakan Super Sentai di tahun 2011 yang sekaligus menjadi peringatan ulang tahun ke-35 franchise tersebut. Dan tidak terasa, sudah 10 tahun berlalu semenjak debut penayangannya dulu. Dan hal ini otomatis akan membuatmu merasa tua di usiamu yang masih terbilang muda tentunya. Anyway, Gokaiger memang punya banyak sekali kejutan mengingat ia berada di tahun anniversary. Bahkan hingga kini, Gokaiger masih ditonton oleh sebagian besar fans, baik yang baru menyaksikannya atau hanya sekedar menonton ulang demi bernostalgia masa-masa indah tersebut. Itu semua bukan tanpa alasan. Bahkan para fans menggadang-gadang Gokaiger sebagai anniversary Super Sentai terbaik bahkan hingga hari ini. Benarkah demikian? Itu semua kembali pada opini masing-masing penonton. Akan tetapi, apa saja yang membuatnya tetap menarik disimak walau telah berlalu 10 tahun. Semua kita rangkum ke dalam 5 alasan mengapa Gokaiger masih merupakan anniversary Super Sentai terbaik versi Tokufex Indonesia. Gimic Ranger Key Jika bicara soal collectible item, mungkin Gokaiger lah yang masih dicari-cari oleh sebagian besar fans. Mengapa tidak? Gimic Ranger Key yang mereka hadirkan ternyata memang luar biasa uniknya. Sebab dalam series, sumber kekuatan dari Gokaiger tersebut memang merupakan kunci yang berbentuk Sentai sejak tahun 1975 hingga saat itu. Buat yang belum familiar dengan Super Sentai, terutama Gokaiger, singkatnya Ranger Key, merupakan item yang memungkinkan para Gokaiger untuk berubah menjadi Sentai manapun yang mereka kehendaki. Dengan bentuk yang unik, yakni berupa wujud fisik Sentai Ranger yang kemudian dilipat menjadi kunci, yang kemudian ditautkan pada henshin device mereka yang disebut Mobile Rats. Tentu saja Ranger Key tersebut adalah langkah nostalgia kepada para penonton, karena mereka bisa berubah menjadi Sentai favorit masa kecil setiap orang. Dan itu adalah konsep yang luar biasa pada saat itu. Maka dari itu, Gokaiger tepat sekali bisa menyasar kepada penonton baru ataupun penonton lama yang sudah beranjak dewasa. Karena bisa memunculkan rasa rindu akan Sentai-Sentai terdahulu, dengan penyajian yang lebih modern tentunya. Seakan-akan Gokaiger mampu mengkolaborasikan setiap apa yang ada di franchise ini ke dalam satu season. Bahkan setelah berakhirnya season ini pun, ada beberapa gimmick Ranger Key yang dibuat sebagai tribute untuk Sentai setelah Gokaiger. Itulah mengapa Ranger Key masih menjadi favorit bagi kolektor mainan. Mecha yang diambil dari Sentai terdahulu. Tidak hanya kostum Sentai yang bisa diakses oleh Captain Marvelous dan juga kawan-kawan. Karena nuansa anniversary tersebut, Toei Company membuat gimmick mecha yang didesain berdasarkan dari mecha legendaris seperti Magidragon, Pathostriker, Gaolion, Furai Maru, dan lain semacamnya. Itu semua bisa diakses apabila Gokaiger bisa mendapatkan kekuatan terbesar dari veteran-veteran Sentai, berdasarkan atas restu mereka tentunya. Dan ketika itu diaktifkan, mecha atau robot tersebut bisa muncul dan memungkinkan Gokaio melakukan gatai atau penggabungan dengan mecha yang dimaksud. Tentu saja, semuanya adalah versi terbaru yang di-remake agar relevan dengan bentuk Gokaio. Dan itu semua memang sangat unik. Walaupun tidak banyak yang dihadirkan, namun itu sudah merupakan langkah nostalgia layaknya Ranger Key barusan. Karena kita bisa kembali melihat robot-robot lama yang turut bertarung dengan Sentai favorit kita tersebut. Seakan-akan mereka muncul lagi untuk para fans yang sudah kangen dengan aksi mereka di medan pertempuran. Merchandise mainannya pun masih diincar oleh kolektor mainan di seluruh dunia. Baik hanya untuk sekedar di koleksi, ataupun dijadikan bahan review di channel Youtube mereka. Penokohan yang unik Kembali lagi, karena semuanya dalam suasana anniversary, maka seluruh penokohannya dibuat berdasarkan karakteristik anggota Sentai pertama, yakni Himitsu Sentai Go Ranger. Misalnya, Kapten Marvelous Sanggokai Red, yang karakternya dirancang berdasarkan Tsuyoshi Kaijo, Aka Ranger. Dengan personality yang karismatik, serius, dan juga leader yang tangguh dalam memimpin timnya. Kedua-duanya juga punya masa lalu, di mana mereka kehilangan orang terdekat mereka. Sama halnya dengan tokoh lain, di mana Jogip Ken Sanggokai Blue adalah versi modern dari Akira Shinmei Sang Aoranger, di mana ia dingin, pendiam, penyendiri, serta sering membatah Ranger merahnya sendiri. Luka Milvi Sanggokai Yellow juga masih sama, diambil dari karakteristik Daita Oiwa Sangki Ranger. Walaupun mereka berbeda gender, akan tetapi, sifat rakus mereka terhadap makanan masih saling tergambar di tokoh tersebut. Ia pun pernah digantikan sementara dalam satu episode. Sama halnya dengan yang terjadi pada Kieranger tersebut. Dondo Goyer Sanggokai Green pun juga sama, di mana ia adalah tokoh cerdas sekaligus komik relief seperti Kenji Asuka Sang Mindo Ranger. Begitu pula dengan I'm the Family, yang merupakan Gokai Pink, di mana ia kehilangan planet asalnya dan menjadi satu-satunya orang yang selamat. Itu sama seperti Peggy Matsuyama, yang juga merupakan korban selamat dari penyerangan Black Cross Army. Dan yang terakhir Gai Ikari. Walaupun karakteristiknya tidak diambil dari sentai manapun, akan tetapi, ia digambarkan sebagai fan super sentai dan satu-satunya manusia dalam timnya. Itu memberikan kontribusi dalam pencarian harta karun oleh Gokaijer. Dan yang paling penting di sini, mereka tidak menekankan tokoh hanya pada Ranger Merahnya. Itulah sebabnya, semua tokoh di sini sangat mudah dikenal dan dicintai, karena penonjolan yang berimbang bagi semua anggota Gokaijer. Kita pun menikmati setiap lontaran dialog dan akting yang menawan dari mereka semua. Seakan-akan, kemistri mereka sudah sangat terbangun pada satu sama lain. Oh iya, satu lagi, berhubung temanya adalah bajak laut, maka tokohnya digambarkan sebagai anti-hero. Itu cocok bagi penonton dewasa yang lelah dengan motivasi bertarung yang berlandaskan keadilan. Penulisan cerita yang rapi Masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya tadi. Plot yang berimbang, tidak lepas dari penulisan cerita yang sangat rapi dan mudah diikuti. Karena sebagian besar ditulis langsung oleh Naruhisa Arakawa, penulis kondang super sentai sejak lebih dari 20 tahun. Maka dari itu, pengetahuan beliau akan cerita sentai-sentai lama memang sangat berguna untuk membentukan plot bagi tiap-tiap episode Gokaijer. Karena ia sudah sangat familiar dengan apa yang ia tulis sebelumnya. Uniknya di sini, seperti kebanyakan sentai era 2000-an lainnya, Gokaijer memiliki plot campuran. Dimana meskipun maju ke depan, origin story tiap personilnya akan terungkap satu persatu. Jadi originsnya tidak dihabiskan layaknya tokusatsu pada era soang. Dan seakan membiarkan penonton mengikuti tiap episode tanpa terkecuali. Karena akan ada jawaban-jawaban khusus yang akan terbuka di sana. Ini memang bukan hal baru di sentai series. Terbukti, pada 5 tahun sebelumnya, di serial Gogo Sentai Bokaijer pun juga turut menghadirkan pola pengembangan cerita yang sama. Hanya saja, Gokaijer sepertinya mampu menggabungkan seluruh aspek baik dari sentai-sentai lainnya. Sehingga, apa yang kita mau selama ini bisa terwujud di sentai ke-35 tersebut. Dan lagi, seluruh episode-nya mampu disajikan dengan sedemikian rapi. Dengan tribute khusus bagi sentai lain sebelumnya. Menghadirkan bintang tamu veteran sentai di tiap episode. Dan tau kan, apalagi yang membuat kita bernostalgia saat menonton serial ini? Tentu saja karena adanya veteran ranger dari serial lain sebelumnya. Tidak seperti Bokaijer yang juga menghadirkan aktor-aktor dari sentai terdahulu. Namun berperan sebagai karakter lain. Di Gokaiger, kita akan melihat Ayumi Kino Shita sebagai Jasmine Deka Yellow, Ryuji Sainei sebagai Ban Deka Red, atau Yuji Kishi sebagai Kiyosuke Red Tracer, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Artinya, mereka yang ada di sini kembali bermain sebagai tokoh sentai yang sudah sangat familiar bagi kita. Dan itulah yang selalu kita tunggu-tunggu. Walaupun hanya sekedar untuk mengenang masa kecil kita yang indah. Tentu saja hal ini seperti obat kekecewaan kita pada Kamen Rider Deket beberapa tahun sebelumnya. Maaf jika agak melenceng sedikit ke franchise saudaranya ini. Karena seperti yang para fans tahu, bahwa Deket juga sama menyuguhkan elemen yang serupa. Akan tetapi, hal yang paling membuat penonton kecewa bahkan sejak awal, yakni adalah Deket mengganti nyaris seluruh aktor Kamen Rider terdahulu dengan aktor baru dan juga karakter baru. Dengan dalih bahwa itu merupakan perjalanan lintas dimensi. Bukan maksud untuk menjelek-jelekan Deket, namun dengan adanya Gokaiger menjadi semacam pengobat rasa kecewa kita, sekaligus penyembuh rasa kangen. Karena kembali lagi, bahwa nyaris seluruh 34 season sentai sebelumnya diwakilkan oleh veteran aktor yang dihadirkan nyaris pada tiap episode dan juga movie. Itulah mengapa kita nyaris tidak ingin melewatkan satu hal pun yang berhubungan dengan Gokaiger. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam TokuFacts Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!